Berjumpa lagi bersama saya Fitra Wahyuni, inilah kabar Sultra lain hari ini. Inilah berita selengkapnya. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, bersama Kapolres Kendari Didik Erviantom, dan DIM 1417 Kendari Alam Syah melakukan kunjungan ke Komples Pergudangan Bulog, Divisi Regional Sulawesi Tenggara, yang terletak di Kelurahan Punggaloba. Guna mengecek ketersediaan beras untuk mengantisipasi merebaknya isu COVID-19 dan adanya isu penimbunan beras. Oleh Kota Kendari, Sulkarnain Kadir saat diwawancari oleh Awak Media menjelaskan, Alhamdulillah informasi dari Kepala Bulog bahwa stok beras yang tersedia ada 900 ton, yang artinya cukup untuk 6 bulan ke depan. Jadi, kita ingin sampaikan ke masyarakat Kota Kendari, walaupun kita sedang perhatikan terkait COVID-19 ini, agar tetap tenang, terkait kesediaan kebutuhan pokok khususnya beras. Ia juga menambahkan, masyarakat jangan panik dan tidak usah khawatir, karena pemerintah sudah mengantisipasi dengan stok untuk 6 bulan ke depan. Lebih lanjut, ia mengatakan tidak usah ada pembelian besar-besaran atau melakukan penimbunan untuk mengambil keuntungan sesaat, dan sewaktu-waktu pemerintah Kota Kendari dan Bulog akan mengadakan penetrasi di pasar. Bukan pengecekan, memang kita sudah kurnasikan dengan, kalau tidak itu kan tidak ada informasi ya, nah ini kita sudah kurnasikan kemarin kebetulan, mumpul satu meja, Pak Dandin, saya, beliau, kita jadwalkan hari ini untuk mengecek stok beras kita yang ada di Kota Kendari. Alhamdulillah, informasi dari Pak Walang Bulog menyampaikan bahwa ini tersedia 90 ton, 900 ton beras kita, yang artinya itu cukup untuk 6 bulan ke depan. Jadi, tujuan kami bersama Pak Dandin, Pak Kapelres, hadir pada pagi hari ini, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, walaupun kita sedang prihatin dengan COVID-19 ini, kita minta tetap tenang terkait dengan kesedihan kebutuhan pokok, khususnya beras. Jadi, tidak usah panik, tidak usah khawatir, pemerintah sudah mengantisipasi, kita siap untuk stok 6 bulan ke depan. Jadi, tidak usah ada pembelian besar-besaran, atau melakukan penimbunan, apalagi untuk orang-orang yang mengambil keuntungan sesaat, kita minta jangan. Ya, jangan karena, Bulog juga siap kalau kemudian sewaktu-waktu kita lakukan operasi pasar. Karena, jangan sampai ada pihak-pihak yang memainkan harga dan sebagainya, sehingga masyarakat menjadi terbebani dengan situasi sekarang. Senada dengan itu, Kepala Bulog Pifresultra, Ermin Torah, menegaskan, bahwa stok beras cukup, dan kalaupun stok 900 ton ini dianggap masih kurang, Bulog secara nasional masih punya stok sebanyak 1,5 juta ton, sehingga masyarakat tidak perlu resah. Dari Kompleks Blok M Bendekendari, Sultar Lain mengabarkan. Terima kasih telah menonton!